Kisah Pendekar Bongkok, Jilip 29 Tai yang suhu terkejut Cepat dia juga melompat ke belakang untuk menghindarkan diri Kemudian menyerang lagi dengan berhati-hati Sebab biarpun pertarungan ini hanya menguji kepandayan Kalau ilmu pedang lawan itu terlalu berat Mungkin saja dia akan terluka Dia tidak berani memandang ringan lawannya Yang dapat membalas serangan sedemikian cepat dan kuatnya Sementara itu, Bonggan juga sudah menggerakkan ranting di tangannya Dan dia pun menyerang peklan yang menyambut pula dengan pedangnya Mereka pun bertanding dengan seru Tapi tentu saja hanya nampaknya demikian Karena hati mereka yang tahu bahwa mereka hanya bersandiwara Dan tidak sungguh-sungguh bertanding Tai yang suhu segera mendapatkan kesempatan Untuk menguji keampuhan pedang di tangan Bisian Ketika pedang bersinar putih itu menyambar dengan bacokan ke arah lehernya Dia memutar tubuhnya sambil mengerahkan tenaga sekuatnya Menggunakan pedang pinjaman itu untuk menangkis Terangk Terdengar bunyi nyaring di susul pijaran bunga api dan Pedang di tangan pendeta dari peklian kau itu tinggal sepotong Pedang itu patah di tengah-tengah Padahal pedang prajurit Nepal itu merupakan pedang melengkung yang cukup berat dan tajam Tai yang suhu berseru Liay sekali dan dia pun melempar gagang pedangnya dan memberi hormat kepada Bisian Nona yang liay, pintu kagum sekali kepadamu Pada saat itu pula, peklan juga mengeluarkan jerit tertahan dan ia pun melompat ke belakang Lalu memberi hormat kepada bonggan Saudara sungguh gagah, membuat kami kagum luar biasa Perkenalkanlah, kami berdua adalah sahabat-sahabat baik dari Pangeran Marantasing yang menguasai daerah lembah ini Namaku peklan dan suhu ini adalah tai yang suhu Kalau kami boleh mengetahui, siapakah jiwi, Anda berdua, dan apa yang Anda berdua cari di tempat ini? Ataukah sekedar melancong saja? Sebelum Bisian sempat menjawab, dengan cepat sesuai dengan rencana bonggan telah menjawab Kami kakak beradik seperguruan Namaku Chowal Bonggan dan Suci ini bernama Yao Bisian Kami datang ke tempat ini bukan sekedar melancong Tetapi hendak mencari seorang musuh besar kami yang bernama Sieliong dan mempunyai julukan pendekar bongkok Bisian memberi isyarat kepada sutenya agar diam Akan tetapi sudah terlambat karena sutenya telah memperkenalkan nama mereka Bahkan juga menyebut nama pendekar bongkok Dan tiba-tiba saja sikap kedua orang itu berubah Alis mereka berkerut akan tetapi sikap mereka bahkan semakin ramah Aih, kiranya jiwi musuh pendekar bongkok? Kalau begitu, di antara kita terdapat ikatan yang amat kuat Karena kami pun menganggap pendekar bongkok sebagai musuh besar kami Adik Bisian dan adik bonggan Aku akan merasa senang sekali untuk bekerja sama dengan kalian menghadapi pendekar bongkok yang amat lihai itu Akan tetapi Bisian mengerutkan alisnya Biarpun Peklan dan Tai yang suhu telah memperlihatkan sikap yang ramah dan bersahabat Namun di dalam hatinya ia merasa tidak suka kepada mereka Enci Peklan, kata bonggan yang agaknya hendak bersikap ramah Karena Peklan menyebut adik kepadanya dan kepada Bisian Kami tidak ingin bekerja sama dengan kalian Dan kami akan cukup berterima kasih Kalau engkau dapat memberitahu kepada kami di mana adanya pendekar bongkok Tahukah engkau di mana dia? Pertanyaan ini berkenan di hati Bisian dan dia pun mengangguk Menyatakan setuju dengan pertanyaan sutenya itu Akan tetapi Peklan tersenyum manis sekali Kalian ini adik-adik yang gagah perkasa Mengapa sungkan dan ingin enak sendiri saja? Kalau kita hendak bekerja sama Tentu sebaiknya kalau Jiwi menerima undangan kami untuk mempererat perkenalan Kalau kita sudah menjadi sahabat yang akrab Tentu kami tidak akan ragu lagi untuk membagi semua rahasia Juga termasuk di mana adanya pendekar bongkok sekarang Nah, kami ulangi undangan kami kepada Jiwi Bonggan menoleh kepada sucinya seperti orang minta pertimbangan Lalu terdengar dia berkata Suci, kita tidak mengenal daerah ini Maka kalau Wenci Peklan ini sudah berbaik hati Hendak menunjukkan di mana adanya musuh besar itu Kurasa tidak ada salahnya kalau kita memenuhi undangannya Tidak tahu bagaimana pendapatmu Bisian tidak melihat pilihan lain kecuali mengangguk Ia lalu menyarungkan pedangnya kembali Tai yang suhu segera memberi hormat kepadanya Nona yang masih begini muda sudah memiliki ilmu kepandayan tinggi Dan juga sebatang pedang pusaka yang ampuh sekali Kalau boleh Pintu mengetahui apa nama pedang pusaka itu, Nona? Bisian merasa sangat bangga dengan pedangnya Ia pun menekuk gagang pedang di pinggangnya dan menjawab Totiang, pedangku ini adalah Peklian Kiam peninggalan ayahku Makin giranglah rasa hati tai yang suhu Peklian Kiam, sebatang pedang yang patut menjadi miliknya Bahkan menjadi lambang dari perkumpulannya Yaitu Peklian Kau Akan tetapi tidak menyembunyikan kegirangan ini di dalam hatinya saja Bagaimanapun juga, pedang itu harus dapat menjadi miliknya Bonggan dan Bisian merasa kagum sekali pada saat memasuki gedung besar Yang didirikan di antara pohon-pohon dalam hutan di lareng bukit itu Sebuah gedung yang besar dan di dalamnya mewah sekali Seperti rumah raja-raja saja layaknya Di sekeliling gedung itu terdapat banyak rumah-rumah Merupakan perkampungan yang dikelilingi tembok seperti sebuah benteng saja Itulah tempat tinggal Pangeran Marantasing Pangeran Nepal yang menjadi buruan pemerintahnya karena sudah memberontak itu Dia tinggal di perbatasan itu bersama anak buahnya Yaitu sisa-sisa para prajurit anggota pasukan pemberontakan yang dipimpinnya dan telah gagal itu Bonggan dan Bisian dijambu oleh pangeran itu yang menyambut mereka dengan amat ramah dan hormat Bonggan memperlihatkan kegembiraannya dan Bisian akhirnya juga merasa gembira karena pihak cuan rumah sungguh ramah kepadanya Harap jiwi jangan khawatir tentang pendekar bongkok Kata Pangeran Marantasing sambil tersenyum Memperlihatkan deretan gigi putih dibalik mukanya yang kehitaman Dan kumisnya yang melintang panjang itu bergerak-gerak ketika dia bicara Kalau dia berani datang ke daerah ini sudah pasti kami dapat menangkapnya Daerah ini sudah kami kuasai bersama Kim Simpang Maka harap jiwi tenang saja Kita pasti akan dapat menangkapnya Apalah yang diucapkan Pangeran Marantasing ini benar Adik-adikku yang baik Berkata Pek Wan Betapapun lihainya pendekar bongkok Dia tidak akan mampu menandingi Kim Simpang lama Apalagi di sini terdapat jiwi yang bekerja sama dengan kami Nah, mari kita minum demi berhasilnya kita menangkap pendekar bongkok Mereka makan minum sambil bercakap-cakap dengan gembira Dari percakapan itu taulah bonggan dan bisian bahwa Pangeran Marantasing ini adalah seorang pangeran dari Nepal yang bersekutu dengan Kim Simpang Dan betapa Kim Simpang menentang pemerintah dalai lama di Tibet Apabila diam-diam bonggan merasa sangat tertarik oleh janji-janji dan harapan yang dibayangkan dalam percakapan itu oleh Pangeran Nepal itu maupun tayang suhu dan peklan Bisian sendiri sama sekali tidak tertarik Bahkan ia tidak ingin melibatkan diri di dalam pemberontakan itu Karena yang terpenting adalah menemukan pendekar bongkok dan membalas kematian ayahnya Nona, cicipilah masakan ini kata Pangeran Nepal itu ketika melihat bisian belum mencicipi masakan yang warnanya merah Bonggan sudah memakannya, akan tetapi gadis itu agaknya tidak mau mencicipi masakan yang asing baginya itu Ini adalah masakan asli dari Nepal, lezat sekali dan merupakan masakan kehormatan bagi tamu yang diagungkan Bisian tertarik dan merasa tidak enak untuk tidak memperhatikan karena dikatakan bahwa masakan itu adalah masakan kehormatan bagi tamu yang diagungkan Pangeran, masakan ini terbuat dari apakah tanyanya, masih merasa ragu-ragu untuk mencicipinya karena warnanya yang merah seperti darah walaupun baunya sedap dan masih mengepul panas Bahan masakan ini amat langka dan amat sukar diperoleh karena ini adalah sum-sum di dalam tulang punggung beruang salju yang besar, kuat dan ganas Karena merupakan sumber kekuatan dari seekor binatang raksasa, maka masakan ini selain lezat, juga mengandung khasiat yang luar biasa untuk kekuatan dan kesehatan Marilah nona, sebagai tamu agung, nona harus mencicipinya Pangeran itu mempergunakan sebuah sendok yang bersih, mengambilkan masakan itu dan menaruhnya ke dalam mangkok di depan Bisian Dan engkau juga, saudara coa bonggan, mari ambil lagi masakan ini Bonggan tersenyum Sudah sejak tadi saya memakannya dan memang lezat sekali, suci Rasanya seperti otak, akan tetapi masakannya memakai bumbu yang aneh dan sedap bukan main Juga terasa hangat di dalam dada dan perut Cobalah, suci Bisian semakin tertarik, juga untuk menghormati tuan rumah yang demikian ramah dan hormat Ia lalu mencoba mencicipi masakan itu Memang lezat Adiknya Bisian, harap jangan sungkan ataupun ragu Ketahuilah bahwa Pangeran Maranta Singh ini adalah seorang ahli obat sekaligus ahli memasak Masakan sum-sum tulang punggung beruang itu memang hebat dan aku sendiri pun sudah merasakan khasiatnya Kata Pek Wan Sian Cai, memang tepat sekali, kata Pula Tai Yang Suhu Pinto yang makan masakan itu merasa bagaikan muda kembali Masakan itu tentu dapat membuat orang berumur panjang dan dapat memperkuat tenaga sinkang Mendengar ucapan kedua orang itu, Bisian semakin tertarik dan sekarang ia pun tidak berkeberatan lagi untuk makan masakan itu cukup banyak Karena dia dan Bonggan yang sedang menjadi tamu kehormatan, maka semangkok besar masakan merah itu diperuntukkan bagi mereka berdua dan mereka pun memakannya sampai habis Bisian mulai merasa gembira Ia merasa mendapat teman-teman yang menyenangkan Maka ia pun minum arak lebih banyak dari biasanya Apalagi arak yang disuguhkan itu manis dan harum, terbuat dari anggur Nepal yang baik Setelah makan minum sampai kenyang, wajah Bisian yang cantik itu sudah berubah kemerahan dan bibirnya pun hampir tak pernah berhenti tersenyum manis Akan tetapi, ketika dia memegang kepalanya, kepala itu langsung terkulai ke atas meja Bonggan cepat bangkit dari tempat duduknya dan menghampirinya Suci, kau kenapa katanya lembut sambil menyentuh pundak gadis itu Bisian mengangkat muka sambil tersenyum Dari pandang matanya saja sudah jelas menunjukkan bahwa dia mabok Dan juga pandang matanya itu aneh, begitu sayu dan penuh gairah Sute, aku, ah, agaknya terlalu banyak minum anggur, kepalaku agak pening Peklan memberi isyarat dengan pandang matanya kepada Bonggan Lalu berkata, adik Bonggan, kasehan itu adik Bisian mabok Ia butuh istirahat Mari kuantar kalian ke kamar kalian Peklan bangkit berdiri dan membantu Bonggan memapah Bisian menuju ke sebelah dalam gedung itu Diikuti pandang mata Pangeran Marantasing yang tersenyum lebar dan tayang suhu yang mengangguk-angguk puas Tak percuma saja ia merupakan seorang ahli sihir dan ahli ramuan obat beracun Ia telah mencampurkan pemius yang lembut pada anggur yang diminum Bisian Dan masakan yang disuguhkan Pangeran Marantasing itu mengandung pula obat perangsang yang amat kuat Peklan membawa mereka ke sebuah kamar yang besar dan mewah Di mana terdapat sebuah tempat tidur yang lebar Kembali Peklan memberi isyarat kedipan macu kepada Bonggan dan pemuda ini mengerti Nah, inilah kamar kalian, adik Bonggan Biarkan adik Bisian beristirahat dan tidur, nanti peningnya tentu akan hilang Dan engkau juga perlu beristirahat, engkau pun telah minum terlalu banyak, adik Bonggan Kalian mengasuhlah Tapi, encipek, lan Bonggan membantah Mengapa hanya satu kamar? Kamar ini untuk suci saja, akan tetapi di mana kamarku? Pangeran hanya memberikan sebuah kamar saja untuk kalian berdua Namun kurasa kamar ini pun cukup besar Tempat tidurnya pun cukup luas untuk kalian berdua Nah, selamat tidur Peklan menutupkan daun pintu kamar itu dari luar sambil tersenyum kepada Bonggan Bisian hanya mendengar sayut-sayut saja apa yang mereka bicarakan Ia telah terlalu pening sehingga tidak peduli lagi bahwa ia berada sekamar dengan sutenya Aku, aku pening, mau tidur katanya Bisian hendak melangkah ke arah pembaringan Akan tetapi ia terhuyung dan tentu akan jatuh kalau tidak segera dirangkul oleh Bonggan Marilah, suci, mari ku bantu engkau Aku pun agak pening, mari kita beristirahat Bonggan memapah tubuh sucinya ke tempat tidur Lalu membantu sucinya berbaring Dengan hati-hati dia lalu merabah kaki sucinya untuk melepaskan sepasang sepatunya Bisian terbelalak ketika merasa kakinya dirabah sutenya dan sepatunya dilepaskan Sute, kenapa kau di sini? Aku mau tidur, pergilah Akan tetapi Bonggan tidak mau tidur, bahkan dia lalu duduk di tepi pembaringan sambil menatap wajah sucinya yang rebah telentang Suci, kita hanya mendapatkan satu kamar saja Kamar ini untuk kita berdua Dengan metu sayu Bisian menatap wajah pemuda itu Gairah yang tidak wajar sudah membakar dirinya sehingga wajah sutenya itu tampak tampan luar biasa Koma kenapa begitu? Ah, sudahlah, aku mau tidur Tiba-tiba Bisian membuka matanya lagi karena merasa betapa wajahnya dibelai oleh tangan orang Ketika ia melihat tangan sutenya merabah dan membelai kedua pipi dan dagunya Ia tidak meronta hanya menegur lembut Sute, jangan begitu Suci, alangkah cantiknya engkau Ayuh, suci, aku cinta sekali kepadamu Suci dan Bonggan sudah memeluk, mendekat dan menciumi muka gadis itu Bisian dalam keadaan setengah sadar Akan tetapi obat perangsang sudah semakin dalam menguasai dirinya Jangan, sute, jangan, mulutnya mendesah Akan tetapi kedua lengannya balas merangkul leher pemuda itu Dan terjadilah apa yang selalu diharapkan dan dirindukan oleh Bonggan Dia berhasil menguasai diri sucinya Berhasil menggaulinya berkali-kali tanpa gadis itu menolak atau memberontak Bahkan di luar kesadarannya, gadis yang diidamkan itu sudah membalas semua kemesraannya dengan penuh gairah Akhirnya, jauh lewat tengah malam, kedua saudara seperguruan ini tidur pulas kelelahan, masih saling rangkul Pada keesokan harinya, ketika pengaruh obat dius dan obat perangsang meninggalkan kepala dan tubuh Bisian Dan ketika gadis itu terbangun dari tidurnya, bisa dibayangkan betapa kagetnya Bisian melihat dirinya dalam keadaan bugil tidur berangkulan dengan sutenya yang juga berbugil Seketika terasalah olehnya kelainan dalam dirinya, tahulah ia apa yang telah terjadi Ia telah melakukan hubungan dengan sutenya, hubungan suami istri Dengan muka sebentar merah sebentar pucat, ia segera mengenakan pakaiannya, lalu meloncat turun dari atas pembaringan Sekali tendang, pembaringan itu roboh dan bonggan terbangun gelagapan Dia melihat sucinya sudah berpakaian dan kini sedang berdiri membelakanginya, dengan pedang pek liam-kiam terhunus di tangannya Sute, kenakan pakaianmu Cepat suara sucinya membentak dan dari nadanya jelas bahwa sucinya marah bukan main Eh, haha, kenapa kita, kenapa aku di sini, kenapa tidur di sini dan, eh, haha, apa yang telah kita lakukan ini Bonggan bersandiwara, bicara dengan gagap dan gelisah Cepat pakai pakaianmu, kataku Bisian membentak lagi Bonggan segera mengenakan pakaiannya dan turun dari atas pembaringan Sudah, sudah ku pakai, suci Bisian membalik dan sekali pedangnya menyambar Tahu-tahu telah menempel di leher bonggan Pemuda itu terbelalak dan wajahnya pucat Suci, kenapa, kau hendak membunuhku? Coa bonggan Bisian membentak marah Apa yang sudah kau lakukan terhadap diriku selagi aku mabok? Hayo katakan Apa yang telah kau lakukan? Keparat engkau Suci Apa, apa yang telah kulakukan? Suci, seharusnya suci bertanya apa yang kita lakukan Aku, aku sendiri tidak tahu Suci, aku tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi pada kita Lalu dengan hati-hati dia menambahkan Suci, sayup-sayup aku teringat Bukankah engkau pun, eh, haha, mendukung terjadinya peristiwa itu semalam? Wajah yang cantik itu menjadi merah sekali dan kini dari sepasang matanya mengalir beberapa butir air mata Akan tetapi pedangnya masih menempel di leher bonggan Aku, aku berada di dalam pengaruh obat bius dan obat perangsang Hal itu kini aku yakin sekali Dan kau, kau menggunakan kesempatan itu untuk, untuk Suci, engkau sungguh-sungguh tidak adil Apabila aku sejahat itu, tanpa perlu menanti kemarahanmu Aku akan membunuh diriku sendiri Akan tetapi, Suci, kalau engkau bisa terbius, kenapa aku tidak? Aku pun sama saja seperti keadaanmu, Suci Aku tidak ingat apa-apa lagi Dan dalam keadaan setengah sadar seperti dalam mimpi saja semua itu terjadi Suci, kenapa engkau menyalahkan aku bila keadaan kita sama? Kita berdualah yang bertanggung jawab Dan aku, ah, cinta padamu, Suci Jangan sentuh aku isian membentak ketika tangan bonggan hendak menyentuh lengannya Ia pun kini menangis terisak-isak Ia kini melihat kenyataan itu Sutenya tidak bersalah Sutenya juga minum pembius dan obat perangsang yang sama Peklan Ini semua gara-gara Peklan, wanita genit itu Hem, perempuan jahat itu harus mampus katanya dan dia pun melompat ke arah pintu, mendorong daun pintu dan berlari keluar Suci bonggan berseru dan mengejar dari belakang Akan tetapi bisian tidak berhenti, tidak menoleh dan pada saat itu Kebetulan sekali ia melihat Peklan melangkah dengan tenangnya menuju ke arah mereka Sepagi itu, Peklan sudah nampak rapi dan cantik sekali Sudah mandi dan mengenakan pakaian bersih seperti baru Ketika melihat bisian dan bonggan, Peklan tersenyum dan wajahnya berseri Ah, jiwi, kalian, sudah bangun Selamat pagi katanya dengan suara merdu dan gembira Manusia jahat, cabut senjatamu dan lawanlah aku mentak bisian dengan pedang melintang di depan dada Peklan terbelalak Adik bisian, ada apakah ini? Apa artinya sikapmu ini? Bisian menudingkan pedangnya ke arah muka Peklan Tidak perlu berpura-pura lagi Keluarkan senjatamu atau kalau tidak, aku akan membunuhmu begitu saja Tapi, tapi kenapa, adik bisian? Adik bonggan, kenapa kalian bersikap seperti ini terhadap aku? Bukankah sejak saling berkenalan, aku selalu bersikap baik terhadap kalian? Peklan bertanya lagi, kini mendesak bonggan untuk memberi keterangan Bonggan segera berkata, Peklan, siapa orang yang tidak akan menjadi marah? Kemarin kami kau undang untuk makan minum Setelah makan minum, kami berdua, kemudian kehilangan kesadaran, terbius dan terangsang, sehingga kami melakukan pelanggaran Bisian memandang dengan matu mencorong penuh kemarahan Peklan, engkau sudah menipu kami, engkau membius kami Penghinaan ini hanya dapat ditebus dengan nyawa Ia sudah siap bergerak mengangkat kedua tangan ke atas Nanti dulu, kedua orang adikku yang baik Bisian, jangan terburu nafsu dan menuduh yang bukan-bukan padaku Ingatlah, bahwa aku dan guru kutai yang suhu juga hanya merupakan dua orang tamu saja di sini Bagaimana mungkin kami yang melakukan itu? Makanan dan minuman itu bukan dari kami Dan apa gunanya kami melakukan hal yang membuat kalian berdua melakukan hubungan suami-isteri di luar kesadaran kalian ini? Jelas, yang memberi obat dius dan obat perangsang ke dalam makanan dan minuman kalian bukan kami Maranta Singh Dialah yang melakukan itu, suci Bukan Nci Perkwan Sekarang aku yakin, pangeran Nepal itulah yang meracuni kita kata bonggan kepada sucinya Bisian termenung, lalu dia pun mengangguk-angguk Dan berkata, maafkan aku, Nci Perkwan Kalau begitu, pangeran keparat itu yang harus kubunuh Aku akan mencarinya dan Pek Elan menggeleng kepala Tahan dulu, adikku yang baik Mari kita bicara di dalam kamarku Harap jangan terburu nafsu Ingatlah, bahwa kita sekarang sedang berada di dalam benteng di mana terdapat ratusan orang prajurit Nepal Mari, mari, di kamarku kita dapat bicara dengan leluasa Kata Pek Elan dan ia mendahului mereka menuju ke kamarnya yang tidak jauh dari situ Terpaksa Bisian menahan kemarahannya dan bersama bonggan dia pun mengikuti Pek Elan masuk ke dalam sebuah kamar Kamar itu tidak seluas kamar mereka, akan tetapi juga mewah dan berabot kamarnya serba idah Begitu memasuki kamar, bonggan dan Bisian mencium bau semerbak harum Setelah mempersilahkan kedua orang itu duduk Teklan lalu duduk di tepi pembaringan, menghadapi mereka Ketahuilah kalian bahwa pangeran Maranta Sing menyuguhkan makanan yang mengandung obat perangsang itu Bukan suatu kejahatan, bahkan dia sengaja melakukan hal itu untuk menyenangkan kalian yang dianggap sebagai tamu agung yang dihormati Dua orang kakak beradik seperguruan itu terbelalak, kemudian mereka saling pandang dengan penuh keheranan Akan tetapi, Enci Pek Elan seru bonggan Bagaimana mungkin kami dapat percaya soal itu? Memberi obat bius dan perangsang kepada kami sehingga kami berdua melakukan pelanggaran? Dan itu merupakan suatu penghormatan Mustahil Aku tidak percaya Bisian juga berseru Pek Elan tersenyum Akan tetapi, sesungguhnya lah begitu Memang lain bangsa lain pula kebiasaannya Lain negara lain pula peraturannya Dua orang adikku yang manis Ketahuilah bahwa masakan sum-sum tulang punggung beruang itu merupakan makanan langka yang luar biasa Dan memang makanan itu mengandung daya rangsangan yang kuat Biasanya hidangan ini hanya diberikan kepada sepasang pengantin keluarga raja saja Dan anggur merah itu pun amat keras Hanya bekerjanya amat halus seperti obat bius Akan tetapi keduanya juga merupakan hidangan-hidangan yang mahal dan langka Hanya diperuntukkan tamu kehormatan Akan tetapi, kalau pangeran itu sudah tahu akan pengaruh makanan dan minuman itu Mengapa dia tetap menyuguhkan kepada kami? Dan kami diberi satu kamar pula? Apa maksudnya kalau bukan hendak menjerumuskan kami dan menghina kami? Peklan menggelengkan kepalanya Sama sekali dia tak bermaksud menghina kalian Karena kalian merupakan dua orang muda yang melakukan perjalanan bersama Maka dia menganggap bahwa tentu kalian berdua memiliki hubungan yang lebih erat Kalian dianggapnya sebagai suami istri atau dua orang yang sedang berpacaran Sehingga hidangan itu bahkan dianggapnya membantu dan menyenangkan kalian Akan tetapi dia sudah tahu bahwa kami adalah kakak dan adik seperguruan bisian berseru Kami belum menikah Itu menurut pendapat dan kebiasaan kalian Akan tetapi menurut kebiasaan di Nepal Kalau ada seorang pemuda dan seorang gadis melakukan perjalanan bersama selama berbulan-bulan Maka tidak ada pendapat lain kecuali bahwa mereka adalah sepasang suami istri Baik sudah menikah atau belum Oleh karena itu, adik-adikku, harap kalian tenang Pangeran Marantasing tidak bermaksud buruk Pula semua itu sudah terjadi Dan kalau kulihat, kalian memang pantas untuk menjadi jodoh masing-masing Apabila memang kalian saling mencinta Apa salahnya peristiwa yang terjadi semalam? Tidak Penghinaan ini hanya dapat ditebus dengan nyawa Node ini hanya dapat dicuci dengan darah Pangeran Marantasing harus mempertanggungjawabkannya Aku mau mencarinya bisian berteriak Ia sudah bangkit berdiri dan merabah gagang pedangnya Sabar dan ingatlah, adik bisian Selain pangeran itu tidak memiliki niat jahat menurut pendapatnya Bahkan ingin berbuat untuk menyenangkan tamu Juga kita berada di sini, di dalam bentengnya Bagaimana mungkin engkau akan melawan ratusan orang prajurit Nepal? Bukankah itu sama halnya dengan bunuh diri? Aku tidak peduli Aku tidak takut Bagiku, kehormatan lebih penting daripada nyawa Bisian berkata dengan air mata bercucuran kembali Karena ia teringat akan nasibnya yang telah menderita Suci, ah, harap dengarkan apa yang dikatakan Kita berada di tengah-tengah benteng mereka Kita tak mungkin mampu melawan mereka Bonggan berkata Tiba-tiba bisian membalik dan menghadapinya dengan metaberapi saking marahnya Sute, engkau masih berani berkata demikian? Engkau takut mati Huh, enak saja engkau Engkau adalah seorang laki-laki Tentu tidak akan dapat merasakan penderitaan seorang wanita yang telah menderita Aidenodeh seperti aku Kalau engkau takut mati Biarlah aku sendiri yang akan menuntut kepada pangeran itu Melihat sikap suci-nya itu Mendadak saja bonggan menjatuhkan diri berlutut di depan suci-nya sambil menangis Suci, semua ini akulah yang bersalah Aku sudah menodaimu Aku mendatangkan air bagaimu Akulah yang membuat celaka sehingga kini suci menghadapi bahaya maut Aku sudah menghancurkan kehidupanmu, suci Sungguh aku merasa menyesal sekali Engkau adalah satu-satunya orang yang kumiliki Juga satu-satunya orang yang sudah menolongku Dan baik kepada aku Engkau satu-satunya orang yang kucinta sepenuh jiwa ragaku Dan sekarang, aku pula yang mencelakakanmu Air, suci, kalau begitu Engkau bunuhlah aku lebih dulu agar aku tidak lagi melihat penderitaanmu Sute, cukup disian berseru dan tangisnya semakin menjadi-jadi Melihat ini, Bonggan maklum bahwa siasatnya berhasil dengan baik Maka dia pun lalu memperkuat tangisnya Suci, bagaimana mungkin aku dapat hidup jika melihat engkau sengsara karena aku? Sudahlah, kalau engkau tidak mau membunuhku Biar aku sendiri yang akan menghabiskan nyawaku Supaya rasa penaaaran di hatimu berkurang Suci, suci, selamat tinggal, suci Bonggan menyambar pedang milik Peklan di atas meja Kemudian mencabutnya dan menggerakkan pedang menggorok leher sendiri Tentu saja semua hal ini sudah diatur sebelumnya dan merupakan siasat belaka Peklan diam-diam sudah siap siaga mencegahnya kalau bisian diam saja Andai kata bisian mendiamkan saja setenya membunuh diri Demikian siasat yang mereka atur sebelumnya Maka Peklan yang akan turun tangan mencegah sehingga bunuh diri itu nampak sungguh-sungguh Akan tetapi, permainan sandiwara itu ternyata berhasil pula mengelabdobi mece bisian Melihat kenekatan sutenya yang dalam hal ini juga sama-sama menjadi korban obat dius dan perangsang Cepat bisian menendang ke arah pergelangan tangan sutenya yang memegang pedang Pedang itu terlepas dari pegangan dan Bonggan menutupi mukanya sambil menangis Suci, kalau engkau tak dapat mengampuni aku, kenapa engkau tidak membiarkan saja aku membunuh diri ratapnya Bisian tidak menjawab, hanya menangis sesenggungkan, hatinya bagaikan ditusuk-tusuk rasanya Ia memang suka sekali pada sutenya ini, bahkan mungkin juga ada perayaan cinta, karena sutenya pandai mengambil hati Ia pun tahu bahwa sutenya amat mencintanya dan kini, sutenya telah memperlihatkan perasaan cintanya yang amat mendalam Ia merasa terharu sekali dan agak meradalah kemarahannya Bagaimanapun juga, yang menodai dirinya adalah sutenya sendiri, orang yang amat mencintanya, dan yang besar kemungkinan akan menjadi suaminya kelak Kini, setelah peristiwa itu, bukan mungkin lagi bahkan sudah pasti bahwa pemuda ini akan menjadi suaminya kelak Airh, betapa mengharukan Sudahlah, adik Bisian Aku ikut terharu melihat besarnya cinta di antara kalian, terutama sekali apa yang sudah dibuktikan oleh adik Bonggan Sungguh, dia mencintamu dan biarpun dia itu setemu, akan tetapi aku melihat bahwa dia lebih tua darimu dan kalian memang cocok sekali untuk menjadi suami istri kelak Sebaiknya kalian berdua ikut bersama kami menghadap Kim Sim Lama Kalau kalian bekerja sama dengan Kim Sim Pang, aku yang tanggung bahwa dalam waktu singkat kalian akan dapat bertemu dengan pendekar Bongkok Bonggan sendiri terkejut mendengar ini Apakah Pek Lan sudah mendengar dari para anak buahnya tentang pendekar Bongkok? Nada suara Pek Lan demikian meyakinkan seolah-olah pendekar Bongkok sudah berada dalam kekuasaannya Jangan main-main, Enci berkata Bisian sambil mengerutkan alisnya Aku baru mau bekerja sama denganmu atau rekan-rekanmu apabila benar kalian dapat menemukan pendekar Bongkok Benarkah engkau berani tanggung? Aku tidak mau tertipu Pek Lan tersenyum manis Tentu saja dia berani bertanggung jawab karena dia sudah mendengar dari orang-orangnya bahwa pendekar Bongkok sudah menjadi tawanan Kim Sim Lama Aku tanggung Bahkan aku pun berani menanggung bahwa kami akan dapat menawan pendekar Bongkok untukmu, adik Bisian Bisian memandang Bonggan yang masih berlutut sambil menutup permukanya Sute, bangunlah Memang benar, semua nasib manusia telah digaris kantian Aku tak dapat mengingkari dan tidak ada gunanya menyesali hal yang sudah lalu Baiklah, kini tidak mungkin lagi aku dapat menolak cintamu, menolak pinanganmu Aku bersedia menjadi istrimu Suci Terima kasih Bonggan berseru gembira walaupun mukanya masih basah air mata Dia masih berlutut akan tetapi tidak lagi menutupi mukanya Hem, sudah sewajarnya kalau kita menjadi suami istri Akan tetapi tidak sekarang Kelak, bila kita sudah berhasil membunuh pendekar Bongkok, baru kita melangsungkan pernikahan Akan tetapi sebelum itu, engkau tidak boleh menjamahku Mengerti? Baik, baik Bonggan kini bangkit berdiri dan menatap wajah sucinya itu dengan pandang mesra Akan tetapi, setelah kini kita bertunangan Bolahkah aku menyebutmu Sian Moi, Dinda Sian? Dan maukah kau menyebut aku Gan Koko, Kanda Gan? Wajah di Sian menjadi kemerahan Akan tetapi untuk mencegah agar persoalan itu tidak diperpanjang Ia pun mengangguk Melihat ini, tekan gerang bukan main Ia pun cepat memberi hormat kepada mereka bergantian sambil berseru Kiong Hi, Kiong Hi, selamat, selamat Biarpun wajahnya berubah kemerahan Di Sian terpaksa menerima pemberian selamat itu sambil menggumamkan terima kasih Dan dengan wajah gembira bukan main Bonggan juga mengaturkan terima kasih Ucapan terima kasih yang bukan hanya sebagai basa-basi belaka Karena dia bersungguh-sungguh merasa berterima kasih kepada Pek Lan Pek Lan yang telah mengatur semuanya itu Sehingga dia berhasil memiliki diri Bisian Dia pun berjanji di dalam hatinya untuk membalas jasa Pek Lan itu dengan pelayanan semesra mungkin Nah, marilah kita berangkat sekarang juga Untuk mencegah suasana tidak enak, Jiwi, kalian berdua Tidak perlu berpamit dari Pangeran Maranta Sing Biarku pamitkan nanti Kalian bersiaplah, kita berangkat sekarang bersama Suhu Bisian merasa senang bahwa ia tidak perlu berpamit lagi dari Pangeran Maranta Sing Karena biarpun ia dapat mengerti bahwa Pangeran itu tidak dapat terlalu dipersalahkan karena memang tidak berniat buruk Tetapi tetap saja kalau ia bertemu dengan Pangeran itu, tentu ia akan sukar menahan kemarahannya Mereka berdua berkemas dan tak lama kemudian Pek Lan dan Tai yang suhu datang menjemput mereka Berangkatlah mereka meninggalkan istana dalam benteng di lareng bukit dekat Telaga Yamso Mereka menunggang empat ekor kuda Di sepanjang perjalanan, pemandangan alam yang amat indah membuat Bisian perlahan-lahan dapat melupakan peristiwa semalam yang dianggapnya sebagai mala pepaka Dia mulai dapat menerima kenyataan itu dan menganggap bahwa memang sudah menjadi jodohnya untuk bersuamikan Coa Bonggan Maka terjadi peristiwa memalukan itu Tak sedikit pun pernah terlintas di dalam pikirannya bahwa semua peristiwa itu adalah hasil rencana siasat yang sudah diatur oleh Pek Lan dan Bonggan Dibantu oleh Tai yang suhu dan Pangeran Maranta Sing Si Elyong duduk bersilah di dalam ruangan tahanan itu Dia duduk bersilah hanya karena naluri saja atau karena tubuhnya sudah terbiasa dengan sikap duduk seperti itu Dia duduk bersilah seperti sebuah arca mati, tidak bergerak-gerak Sudah hampir satu bulan lamanya dia menjadi seorang tawanan yang sama sekali tidak berdaya Bukan hanya ingatannya hilang dan dia lupa segala Akan tetapi juga tubuhnya menjadi lemah dan dia kehilangan tenaga singkangnya Atau kalau dia mencoba untuk mengerahkan tenaga, dadanya terasa seperti ditusuk Pernah dia mencoba untuk keluar dari kamar tahanan itu Akan tetapi setibanya di pintu, seorang penjaga langsung datang menghadangnya Hei, engkau tidak boleh keluar dari kamar ini tanpa izin, kata si penjaga Hayo masuk kembali Makanan dan minuman untukmu akan kami antar dari luar Dan kalau engkau hendak kencing atau berak, baru boleh keluar dari sini Akan tetapi juga kami kawal Si Elyong tidak ingat mengapa dia berada di situ Bahkan dia tidak ingat siapa dirinya dan bagaimana asal mulanya Dia hanya tahu bahwa dia berada di sebuah kamar yang asing Dan dijaga oleh penjaga yang jumlahnya sampai belasan orang Menjaga di luar pintu kamar itu Dia sudah mencoba mengerahkan ingatannya, namun gagal Yang diingatnya sejak dia sadar Seperti orang bangun tidur dan tahu-tahu sudah berada dalam kamar itu Aku mau keluar Aku tidak suka di sini Biarkan aku keluar dari sini, katanya kepada penjaga Tidak boleh Hayo kau kembali, atau harus kupaksa? Si Elyong tidak ingat lagi bahwa dia adalah pendekar bongkok Tidak ingat bahwa dia adalah seorang yang berilmu tinggi Dan memang pada dasarnya dia berwatak lembut dan tidak suka berkelahi Maka biarpun dia merasa tidak senang dengan cegahan itu, dia tetap bersikap lembut Sobat, aku tidak mengenal engkau dan kawan-kawanmu itu Aku pun tidak mempunyai urusan dengan kalian Maka ku harap engkau tidak menahanku lagi Biarkan aku keluar, katanya dan dia nekat melangkah hendak keluar dari kamar tahanan itu Tidak boleh keluar Kembali ke dalam kamar bentak penjaga itu dan melihat si Elyong nekat hendak melangkah keluar Dia lalu mendorong dada si Elyong Biarpun si Elyong lupa bahwa dia pandai ilmu silat Namun naluri tubuhnya bergerak dan otomatis tenaga sinkang dari pusar menerjang ke atas, ke arah dada Akan tetapi, begitu tenaga sinkang itu bergerak Dia mengeluh karena dadanya terasa sangat nyeri dan otomatis dia membiarkan dirinya lemas lagi Dorongan itu mengenai dadanya dan dalam keadaan tidak bertenaga itu Dia pun terjengkang dan jatuh telentang ke dalam kamar tahanan kembali Penjaga itu tertawa Hahaha, jangan harap engkau dapat keluar tanpa izin Sekali lagi aku bukan hanya mendorong, melainkan memukulmu Si Elyong tidak menjawab Ada kenyataan baru yang diketahuinya Yaitu bahwa dia berada dalam tahanan Dijaga oleh orang-orang yang kasar dan galak Dan bahwa tidak mungkin dia melawan karena begitu mengerahkan tenaga Dadanya terasa nyeri Maka, dia pun tidak begitu bodoh untuk mencari penyakit dan menyabarkan hatinya Lalu duduk bersilah kembali di atas pembaringannya Obat penghilang ingatan yang sudah dipaksakan masuk ke dalam perutnya oleh Taihok Lama mempunyai kekuatan selama satu bulan Dalam beberapa hari lagi Si Elyong akan memperoleh kembali ingatannya Akan tetapi apa gunanya? Selain racun penghilang ingatan, juga Taihok Lama telah memberinya minum racun yang membuat dia akan merasa nyeri di dada setiap kali mengerahkan Simkang Dan kalau dipaksanya, berarti dia membunuh diri sendiri Darahnya telah keracunan Sambil duduk bersilah, otak Si Elyong bekerja Dia berusaha mengingat segala sesuatu Pengaruh racun penghilang ingatan itu sudah agak menipis sehingga samar-samar Si Elyong mulai teringat akan dirinya sendiri Dia mulai teringat bahwa namanya Si Elyong, bahwa dia ditangkap oleh para pendeta lama Hanya itu yang baru dapat diingatnya Mungkin besok atau lusa, kalau pengaruh racun penghilang ingatan itu sudah hilang Barulah dia akan dapat mengingat seluruhnya atau sebagian besar dari hal-hal yang lalu Akan tetapi, pada hari itu, datanglah Taiyang Suhu, Teklan dan kedua orang muda yang hendak bekerja sama dengan Kim Simpang itu Bisian dan Bonggan melihat betapa tempat itu dari luar hanya seperti sebuah kuil biasa Kuil Kim Simpang yang dikunjungi banyak orang untuk bersembahyang Ketika mereka diajak masuk ke belakang kuil Melewati pintu yang terjaga oleh para pendeta lama Baru mereka tahu bahwa ternyata pusat Kim Simpang berada di belakang kuil Merupakan perkampungan yang dihuni para pendeta lama Kim Simpang lama gembira sekali menerima dua orang tamunya Apalagi ketika mendengar laporan Peklan bahwa Bonggan dan Bisian adalah dua orang muda yang memiliki kepandayan tinggi Peklan sendiri sudah terlebih dahulu menggabungkan diri dengan Kim Simpang Dibawa oleh Taiyang Suhu Omi Tohut, kami sungguh merasa beruntung sekali dapat bekerja sama dengan Jiwi, kalian, dua orang muda yang lihai Kalau perjuangan kami berhasil, tentu kami tidak akan melupakan jasa Jiwi dan akan memberi imbalan yang pantas Kata Kim Simpang lama yang mengira bahwa mereka berdua itu, seperti halnya Peklan dan Taiyang Suhu, adalah dua orang ketualang yang mengharapkan imbalan jasa yang besar Mendengar ini, Bisian mengerutkan alisnya Maaf, Lo Suhu Kami berdua datang dan menerima penawaran dari Enci Peklan untuk bekerja sama bukan untuk mendapatkan imbalan Kami tidak mencari imbalan jasa Peklan cepat memberi penjelasan kepada Kim Simpang lama Hendaknya Lo Suhu ketahui bahwa adik Bisian dan adik Bonggan ini mengajak bekerja sama untuk menghadapi musuh besar mereka, yaitu pendekar Bongkok Sudah kujanjikan pada mereka bahwa kita akan membantu mereka menangkap pendekar Bongkok Dan sebagai imbalannya, mereka akan membantu perjuangan kita Kim Simpang lama tertawa gembira Hahaha, kiranya begitu? Bagus sekali Jiwi tidak datang di tempat yang keliru Pinceng, saya, mempunyai berita yang sangat baik untuk Jiwi Apakah nona Peklan belum memberitahukan kepada Jiwi mengenai pendekar Bongkok? Bisian menoleh kepada Peklan dan ia menjeleng kepala Peklan tersenyum Adik Bisian, lupakah hengkau ketika aku berkata bahwa aku yang tanggung akan tertangkapnya pendekar Bongkok? Nah, ketahui lah bahwa pendekar Bongkok sudah tertawan oleh Losuhu Kim Simpang lama dan kini berada dalam tahanan Mendengar ini, Bonggan menjadi girang bukan main Ahaha, benarkah itu? Kalau begitu, mari kita menemuinya, Sian Moi Nanti dulu, aku masih belum percaya benar bahwa dia sudah tertawan di sini Bagaimana demikian mudahnya Bisian meragu, khawatir kalau tertipu Dia masih belum percaya benar kepada orang-orang yang baru dikenalnya Omi Tohut Nona terlalu bercuriga dan berperasangka Nona Yao, kalau ingin bertemu dengan pendekar Bongkok Sialiong, mari Pinceng ikut mengantarkan Bisian dan Bonggan mengikuti Kim Sim lama, Pek Lan dan Tai yang suhu menuju ke bagian belakang sarang Kim Simpang itu Setelah tiba di luar kamar tahanan, Kim Sim lama tersenyum Nah, kalian berdua lihatlah baik-baik siapa yang berada di dalam kamar tahanan itu Bonggan dan Bisian memandang ke dalam kamar yang daun pintunya terbuka dan dijaga oleh beberapa orang pendekta lama itu Di atas pembaringan duduk seorang pria Bongkok yang bukan lain adalah Sialiong Tidak mungkin, Bisian berkata lirih ketika melihat Sialiong yang katanya ditahan itu Hanya ditahan begitu saja di dalam sebuah kamar yang dijaga beberapa orang pendekta lama Bagaimana dia begitu, begitu, jenak? Hahaha, tak perlu heran, Nona Dia telah kehilangan ingatannya dan juga kehilangan tenaganya Dia kini menjadi seorang yang lemah, hahaha Kim Sim lama tertawa Mendengar ini, Bonggan memandang dengan mata mencorong Dia amat takut dan benci kepada Sialiong karena dia dapat merasakan bahaya mengancam dari orang Bongkok itu Kalau sampai rahasianya terbongkar, tentu dia akan celaka Akan tetapi kalau Sialiong sudah tewas, tentu akan aman rahasianya bahwa dia yang membunuh Hiau Sangkok, bukan Sialiong Kini, mendengar bahwa pendekar itu sudah kehilangan ingatan dan kehilangan tenaga Ia melihat kesempatan yang baik sekali untuk membunuhnya Dilihatnya sebatang golok besar di atas meja depan kamar tahanan Agaknya itu adalah senjata milik seorang di antara para pendeta penjaga Keparat Sialiong, engkau tidak layak dibiarkan hidup bentaknya dan sebelum semua orang dapat mencegah Dia sudah menyambar golok itu, menerobos masuk ke dalam kamar tahanan melalui pintu terbuka Mendengar teriakan yang memanggil namanya ini, Sialiong membuka mata Dia amat terkejut melihat seorang laki-laki muda yang tidak dikenalnya, atau yang tidak diingatnya siapa Meloncat ke arah pembaringan dan mengayun golok menyerangnya Gerakan orang itu demikian cepatnya sehingga Sialiong tidak mempunyai kesempatan untuk menyingkir lagi Hanya dengan gerakan naluri Sialiong lalu mengangkat lengan kirinya untuk menangkis Jangan bunuh dia terdengar seruan Kim Sim lama yang merasa terkejut sekali Namun terlambat, golok di tangan bonggan itu sudah meluncur dengan cepatnya dan bertemu dengan lengan kiri Sialiong yang menangkisnya Krok, lengan kiri yang menangkis itu, lengan yang tidak mengandung tenaga sinkang Mana mungkin kuat menahan golok besar yang sangat tajam itu Lengan itu terbabat buntung di atas siku, dan buntungan lengan terlempar ke atas lantai Sialiong terbelalak, tidak mengeluarkan keluhan, hanya memandang ke arah lengan kirinya yang buntung dan darah munkrat-munkrat Akhirnya dia pun roboh pingsan di atas pembah ringan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!